What's up Sobat Penat Gue bawain cerita baru buat lo nih Tapi sebelumnya Buat lo lupa ada yang pengen ceritanya dianimasiin Ketikin aja ya Terus kirim kemari Ntar kalo kepilih Gue balesin lo satu-satu Nah tungguin aja dah Dah skuy nonton Peringatan Animasi ini dibuat dengan tujuan Sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita Dimohon untuk menghargai cerita Tanpa menyudutkan beberapa pihak Selamat menonton Nama gue Bambang Yang jelas gue bukan anak muda Gue ini bapak-bapak yang early 50 tahunan Gue harap anak gue liat nih Dan nonton video ini Tapi kalo ditanya gaul Apa engga Ya gaul-gaul aja sih Cuman udah bapak-bapak aja Gue udah tua sekarang Dan mungkin Gue pengen cerita dari hati gue Sebagai orang tua Soal anak gue Jadi Awal mulanya gini Gue punya anak satu-satunya Sematawayang Namanya Resti Sebagaimana mestinya ortu Jelas Gue seneng dong Istri gue juga seneng pas tau anaknya cewek Biar kebayang sama background gue Gue ini pegawai kantoran yang udah lama kerja Orang di jaman gue tuh Gak kayak Genji Yang sana sini Pindah tempat kerja Jadi Dari awal gue kerja Sampai sekarang sih Masih sama Soal jabatan Ya jelas naik pastinya Tapi Dasarnya gue staff Yang gak jauh-jauh dari level senior staff Itu pun Juga udah cukup buat gue Yang emang gak ambis soal jabatan Istri gue Dulunya wanita karir Kerja jadi pegawai bank Tapi Semenjak melahirkan Resti Dia berhenti kerja Dan seutuhnya jadi ibu rumah tangga Bagi gue Keluarga dan anak nomor satu Jadi Apapun demi mereka Gue akan usahain sepenuh hati Tapi Ternyata bentuk kepedulian Dan kebaikan ini Gak menghasilkan hal Baik juga Contohnya Resti Anak gue Karena merasa Resti Adalah anak satu-satunya Yang gue dan istri gue punya Kita sayang banget sama dia Dari kecil sampe gede Apa yang dia mau Selalu gue beliin Gue turutin Gue usahain Supaya selalu ada Dari tas Sama sendal berbi Jajan es krim Macem-macem gue beliin Semuanya gue turutin Semata-mata Karena gue Sebagai ortu Sayang sama anaknya Eh Dianya malah jadi anak yang manja Kalau manja Sesekali sih Gak masalah Tapi Dia jadi anak yang gak bisa Ngelakuin hal-hal kecil sendiri Misalnya Kayak makan Masa Harus disuapin Padahal Waktu itu Udah SD Yang seharusnya Bisa makan sendiri Disuruh belanja ke warung Deket rumah gak mau Katanya males Takut ketemu orang lah Sumpah Sumpah Gue sendiri Sampai gak paham nih anak tuh kenapa Gue pernah ngomongin hal ini ke istri Katanya sabar aja Nanti juga bakalan berubah pelan-pelan Pasti ada waktunya sadar Oke Gue berusaha berpikir positif Kalau boleh jujur Gue emang pegawai kantoran Kelas menengah Gak kaya Tapi juga gak kekurangan Semua bisa diusahain Asal mau ngotot kerja Gak jarang juga Anak gue suka ngerengek Minta dibeli HP baru Masalahnya Selalu ada aja merek HP Keluaran terbaru Yang dia pengenin Gue sampe heran Canggihnya dimana Perasaan gue Sama aja tuh Beranjak ke masa SMA Dia mulai kenal musik hip hop Apaan tau Tiap hari Cuma di dalam kamar Gak mau bantuin ibunya Berberes-beres rumah Apa sekedar bantu masak Kalau malem Duitnya Abis mulu Buat koleksi foto Cowok-cowok Korea Yang gue rasa Kayaknya Tumuka sama semua dah Tapi Jujur di sisi lain Gue sebenernya bangga Sama anak gue Karena dia pintar Berprestasi Sering juara kelas Ya Kadang ini yang bikin gue Luluh Kalau dia manja Ngerengek Minta sesuatu Kalau bahasa anak sekarang sih Katanya Buat self reward Cuman Gue ngerasa Kurang bermanfaat aja Apa yang gue beliin Apalagi Kalau soal Barang perenak-perenik Kipop Gak jarang juga Dia tiba-tiba Ngambek gak jelas Pas ditanya Kenapa Katanya Habis ribut sama orang Di internet Soal idolanya Audeh gak paham gue Sama dunia anak gue Puncak masalah Anak manja ini Pas dia mau kuliah Gue udah mati-matian Kumpulin duit Demi masa depannya Kebetulan Dia keterima Di kampus Favorit Indonesia Yang terjaga Kualitasnya Nah Di saat gue sebagai bapak Fokus ke biaya sekolah Anaknya Supaya anak gue Dapet pendidikan terbaik Eh Anak gue malah ngotot Minta dibeliin lah Tiket konser Boy Band idolanya Dan Ya Lagi-lagi alasannya Buat self reward Atas pencapaiannya Masuk kampus favorit Kalau murah mah Gak masalah deh Gue sok Pas tau harga tiket konsernya Aja Jutaan Dan anak gue ini Maksa pengen yang VIP Katanya Biar bisa deket lihatnya lah Biar bisa masuk lebih dulu lah Gue udah coba bujuk dia Kalau mau sesuatu tuh Jangan mendadak Karena gue Juga masih harus Ngusahain Apa yang dia mau kan Gue pun Diskusilah sama istri Dan akhirnya Lagi-lagi Karena sayang Kita putusin Buat nurutin maunya resti Tapi bukan yang VIP Yang biasa-biasa aja Eh Dia malah ngambek Ngurung diri gak jelas Sebagai orang tua Gue juga capek Kadang gue iri Iri banget Lihat anak orang Yang adem-adem aja Gak banyak nuntut Dan mau berusaha keras Juga buat Ngejar Keinginannya sendiri Nah anak gue Tinggal duduk manis Gue kuliahin Gue beliin ini Itu Kok gak ada syukur-syukurnya ya Tapi Namanya anak Makin dilarang Makin gak diturutin Malah makin jadi Gue punya prinsip Uang kuliah Gak akan gue otak-atik Ini cuma buat Pendidikan aja Jadi Belum balik ke rumah Katanya sih Pamit Main sama temen Tapi Kok Belum balik-balik Gue sama istri gue Nelfonin dia Gak aktif Nomernya Sebagai bapak Jelas lah gue khawatir Anak cewek gue kemana Tau-tau Jam 2 pagi Gue denger suara mobil Di depan rumah Pas gue buka pintu rumah Gue liat anak gue resti Jalan terhuyung-huyung Sambil dibantu Sama temennya Dua orang Dari jauh Gue bisa nyium Bau alkohol Astaga Anak gue abis mabuk Gue langsung tarik Tangan anak gue Gue suruh balik tuh Temen-temennya Gue udah gak ada Energi lagi Buat marah Apalagi bentak Anak orang Gue di keadaan Antara emosi Dan capek Gue bopong resti Ke kamarnya Istri gue Bawain teh anget Tiba-tiba Resti nangis Sambil marah-marah Istri gue nenangin dia Usut punya usut Ternyata dia kalah War ticket Jadi Ya Zong Karena gak jadi Dapet tiket konser Gue pikir Duitnya masih ada Jadi bisa gue pake Buat nebus emas ibunya Atau Ya paling gak Buat nyambung hidup deh Eh Ternyata tuh duit Abis buat dia Mabok-mabokan Sama temennya Di club Got open table lagi Gaya-gayaan banget kan Sampai akhirnya Plak Sebagai orang tua Gue ngerasa gagal Mendidik anak Ngebesarin anak Mungkin Kalo gue jahat Gue bisa ngasih pelajaran Lebih dari ini Tapi Entah kenapa Karena dia anak gue Gue jadi gak Gue coba keluar dari kamarnya Gue biarin ibunya Nemenin dia Gue perlu waktu Mencernah ini semua Semenjak saat itu Gue ngejaga jarak Sama anak gue Bicara aja Gak pernah Kalo lagi makan Atau sekedar dia lewat Di depan gue Gue bakal cuekin Istri gue Sebenernya berusaha Nenangin gue Pengen gue Akur lagi Sama Resti Tapi Sebagai ortu Gue capek Sama kelakuan anak gue Yang berlebihan Istri gue Ngeyakinin gue Kalo Resti Udah kapok Dan nyesel Tapi gue udah gak percaya Gue yang buka obrolan dulu Ke Resti Gue coba Pengen tau Dia nyesel apa enggak Dan ternyata Dia ngaku salah Dan berusaha Buat gantiin uang Yang dipake Buat hal yang gak bener Cuman Katanya per waktu Karena dia masih belum kerja Masih anak sekolahan Oke Gue kasih kelonggaran Apapun itu Biar dia jadi Anak yang bertanggung jawab Bukan soal nominal Tapi komitmennya Sebulan Dua bulan Tiga bulan Dia masih nicil Balikin duit ke ibunya Katanya Dapet duit Dari jual Pernak-pernik K-pop Au Gue gak paham Selama gak macem-macem Gue terima Tapi Setelah bulan-bulan berikutnya Dia udah gak lanjut Balikin uang ke ibunya Dia ngerasa Dia anak Udah sepatutnya Dia yang dikasih uang saku bulanan Gue mau heran juga Tapi udah gak bisa Ternyata Kapoknya Cuman sementara Gue sama istri Gak akan selamanya Ada buat anak gue Gue cuma pengen Anak gue siap Buat hadapi dunia ini Kalau amit-amit Sebagai ortu Kita udah gak ada Di dunia ini Apa iya Dia bisa mandiri Terkadang Hanya diri sendiri Dan Tuhan lah Yang mengutuk hati kita Untuk Menjadi lebih baik Perlahan Waktu dan usaha Akan menunjukkan Jawabannya Berubah lebih baik Atau sebaliknya Cintai orang tuamu Hargai usaha mereka Selagi ada Karena yang capek Bukan cuma anak muda Gimana ceritanya Suka gak Kalau lo suka Jangan lupa Sub-break ke channel kita ya Bye